Belasan gudang penyimpanan barang-barang thrifting di Blok 3, Lantai 3, Pasar Senen, Jakarta Pusat terlihat sudah dikelilingi garis polisi. Hal itu terjadi usai pihak kepolisian gabungan dari Mabes Polri, Polres Jakarta Pusat, serta BA Cukai melakukan penggerebekan di area tersebut. Kurang dari 600 balpres berhasil disita tim gabungan dari 19 gudang yang terdapat di lokasi penyimpanan. Meskipun begitu, aktivitas jual-beli masih terlihat di Lantai 2, Blok 3, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang yang baru membuka toko usai tutup karena menyambut datangnya bulan Ramadan tetap kebanjiran orderan. Bahkan, para pengunjung yang datang berbelanja seolah tidak peduli dengan adanya penutupan beberapa kiosk thrifting di Pasar Senen. Seperti diketahui, pemerintah dengan tegas menyebutkan bahwa jual-beli barang bekas atau thrifting banyak merugikan negara. Presiden Jokowi Dodo sampai meminta kepada anak buahnya untuk segera menuntaskan masalah thrifting di Indonesia. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Jadi, yang namanya impor pakaian bekas stok. Terima kasih telah menonton!